Intro Sebuah video yang menayangkan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara yang menginjak kepala warga Papua sedang viral di masyarakat media sosial Indonesia. Netizen Indonesia membicarakan aksi kekerasan oknum anggota TNI Angkatan Udara kepada warga Papua. Dalam video tersebut terlihat dua oknum TNI dengan seragam lengkap menginjak kepala seorang warga di Papua. Dikutip dari media CNN Indonesia, selasa 27 Juli 2021, aksi yang kini viral tersebut terjadi pada Senin 26 Juli di Jalan Raya Mandala. Pada saat itu personel Satpom AU berinisial Serda D dan Prada V hendak membeli makan di rumah makan Padang dan melihat pertengkaran antara seorang pria mabuk dan penjual bugur ayam. Aksi warga Papua yang mabuk tersebut merasahkan pedagang karena sering melakukan pungutan liar. Kedua oknum lantas meringkus warga yang mabuk. Namun, aksi personel TNI AU diikuti dengan menginjak kepala warga, sehingga tertangkap kamera dan langsung viral di dunia maya. Menanggapi kabar tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo meminta maaf atas beredarnya video kekerasan yang dilakukan anggotanya. Fajar memastikan, kejadian tersebut murni kesalahan oknum anggota TNI AU di lapangan dan tidak ada hubungannya dengan perintah TNI sebagai institusi. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Zuryat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan.